Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi ke YouTube channel Arief Sangpudin. Hari ini saya akan melakukan crawling data dari Twitter dengan tema yaitu tokoh Indonesia. Yang saya ambil sama saat ini adalah nopel waswedan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke desainnya. Oh iya, untuk crawling data saat ini saya menggunakan aplikasi RapidMiner. Oke, pertama itu kita masukkan search Twitter. Dari sini aja kita searchin search Twitter ada. Kita drag ke sini atau kita klik dua kali. Kita akan langsung untuk search Twitter. Nah, untuk parameternya sendiri, ini sebelumnya harus kita hubungkan dulu ya guys ya. Kada menggunakan Twitter kita. Ini bisa kita lihat. Oke, ini karena sudah terkoneksi dengan Twitter saya. Langsung saja kita masukkan query-nya yaitu... Ini bisaung jawabat Swan, too. Aku sudah didahu. caminho slide-nya kita pilih dukungan itu. Listener populer. Limitnya 5 ribu tweet. Terima kasih. Kita pilih yang masjidnya. Lanjut ke select attribute. Bisa dicari juga di operator. Parameternya untuk attribute filter type-nya itu kita pilih yang single. Attributnya text. Terakhir itu white.csp. Ini untuk mendownload dan menyimpan data dari hasil clouding kita dalam bentuk csv di komputer kita. Tinggal pilih saja tempat kita simpan. Saya menyimpan dengan oval dasar dan tiga ya. Karena saya tadi udah coba sekali. Saya dua kali. Membonet datanya. Oke. 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 Oke kita coba. Oke. Jangan. Sama lagi. Oke. 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 Terima kasih. Sebelumnya sudah saya download ya. Ini guys ya. Data yang saya download tadi. Masih banyak. Masih berantakan ya datanya. Masih banyak. Ini kayak gini. Retweet, retweet. Add akun siapa. Jadi langsung aja kita masuk ke langkah yang kedua itu untuk membersihkan itu ya guys ya. Jadi jadi maksudnya kedua itu kita akan membersihkan ya. Terus juga memfilter data yang sudah tadi kita download. Pertama kita read CSV yang tadi udah kita crawling ya dari Twitter. Ini kita cari dulu. Oh ya, read CSV itu ada di sini ya. Kita ketinggalan CSV. Akan ada ini item read CSV. Kita klik dua kali. Muncul di sini. kita cari kita cari data yang tadi udah kita download ini ya. Tuan aja. Terus sub-proses ya. Untuk sub-proses ini dalam ada lagi beberapa proses untuk menghilangkan yang tadi itu guys ya. Retweet. Contohnya ini ada kita replace retweet. Replace HTTPS ada replace HTTPS terus ada replace hashtag replace add ya. untuk menghilangkan akun ya. Akun-akunnya tadi yang retweet. Terus ada juga ini tanda baca-tanda baca kita hilangkan juga terus ada trim. Oke, kita balik ke prosesnya lagi. Terus ada kita juga filter. Kita pakai filter di sini. Filter example untuk kita klik dua kali. Filter example ini kita gunakan untuk memfilter ya. Kita memfilter text terus kita filter yang datanya hilang. jadi kita cuma ngambil yang datanya yang ada datanya aja yang ada textnya aja. Oke. Terus remove duplicate ya. Kita menghilangkan juga data-data yang double. Terus terakhir kita write csv kita simpan data csv nya di sini dengan nama nabel baseman yang ada yang dua. Oke. Sekarang hasilnya akan seperti ini. Oke. Sudah hilang terus kita tambah. Ini sebenarnya datanya ini aja ya. berarti kita tambahin sentimen di sini. Positive atau negative sentimennya itu berasalkan pemikiran kalian sendiri ya. Oke. Sementara cukup dulu sampai di sini. Kelanjutannya akan kita lanjutkan di percua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. daya-bye. Bye-bye. Bye-bye.